Kepolsek Ternate Utara Kepolsek Ternate Utara Kepolsek Ternate Utara Sebanyak 14 remaja digerebek Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate di sebuah penginapan di Kota Ternate pada Jumat malam, tanggal 4 Maret tahun 2022. 14 remaja tersebut terdiri dari 7 perempuan dan 7 laki-laki. Usai digerebek, mereka langsung diserahkan ke markas Polsek Ternate Utara pada pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kepolsek Ternate Utara, Ibtu Ibrahim Mape, membenarkan bahwa 14 remaja tersebut telah diamankan di Polsek Ternate Utara. Jika nanti ada yang diduga seperti miras berarti kita arahkan ke tindak pidana ringan. Kalau ada dugaan mengisap lem ehabon nanti kita akan berkoordinasi dengan BNN untuk pembinaan, tuturnya sebagaimana dilansir dari Malut POS ID.